Pemeriksa dalam rangka Rutsou dan Konsolidasi Partai Perindu Sumatera Utara ke Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindu Kabupaten Labuhan Batu. Seluruh pengurus dan kader DPD Partai Perindu Labuhan Batu berkumpul di kantor DPD di cala Sisinga Banggaraja Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu. Kegiatan Rutsou dan Konsolidasi Partai Perindu DPW Sumut langsung dihadiri Ketua DPW Perindu Sumut Rudi Celaham Hasibuan. Serta pengurus DPW Sumut puluhan kader dan simpatisan partai yang berasol dari seluruh kecamatan di Kabupaten Labuhan Batu menghadiri acara Rutsou dan Konsolidasi. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Mars Partai Perindu kata sambutan dari Ketua DPW Partai Perindu Sumut serta acara koordinasi dan konsolidasi Bapilu DPW Sumut. Ketua DPW Perindu Sumut Rudi Celaham Hasibuan menyampaikan bahwa tujuan DPW Sumut berkunjung ke Labuhan Batu adalah dalam agenda Rutsou Koordinasi dan Konsolidasi Bapilu DPW Sumut. Semoga di pemilihan 2024 Partai Perindu Labuhan Batu mendapat tambahan kursi yang tadinya 4 kursi menjadi 9 kursi atau lebih. Hari ini kita telah menyelesaikan rangkaian Rutsou untuk DPD yang ke-7 yaitu DPD Labuhan Batu kita tadi baru dari Labuhan Batu Selatan dan ini adalah program yang sangat penting bagi DPW Partai Perindu Sumutera Utara melaksanakannya karena kita melihat bahwa dalam menghadapi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ini penting karena banyak peraturan yang berubah banyak ketentuan-ketentuan yang harus benar-benar kita sikapi dengan detail, teliti agar seluruh berkas verifikasi khususnya di Partai Perindu Sumutera Utara dapat lolos baik di Permin maupun di faktual nanti. Ketua DPD Partai Perindu Labuhan Batu Indra Yadi yang diwakili Rifai Tambunan menyampaikan selamat datang kepada Ketua DPW Perindu Sumut yang telah hadir ke Labuhan Batu. Agenda Rutsou Koordinasi dan Konsolidasi DPW Sumut bertujuan agar di Pemilu 2024 kursi anggota Dewan dari Partai Perindu bertambah. Yang pada saat ini telah rangkaian ketujuh kali DPW Sumatera Utara Arab berperindu ke Kabupaten dan kami dari Kabupaten yang ketujuh ini ya jadi bagaimana target supaya ke depannya kami dapat bertambah ke depannya untuk 2024 4 menjadi lebih dari yang diharapkan sesuai dengan arah pemerintah bersama. Meski kegiatan dilaksanakan dengan sederhana tapi tetap tidak mengurangi tujuan utama agenda DPW Sumut ke Labuhan Batu. Dari Labuhan Batu, Ikang Amanda, INews melaporkan.